Sebuah warung makan di Kabupaten Bantul menyediakan kuliner olahan kambing tidak biasa. Pengelola menyajikan menu baru yakni tongseng das gilung atau olahan kepala kikil dan balungan kambing. Warung olahan daging kambing Mutiara Eva di Jalan Gatak, Taman Tirto Kasihan Bantul ini, siklas nyaris sama dengan warung pada umumnya. Yang membedakan pengelola warung menyediakan menu berbeda yakni tongseng das gilung atau olahan kepala, kikil, dan balungan kambing. Meski warung ini sudah lama berjualan, namun menu tongseng das gilung ini baru mulai ditawarkan sejak satu bulan lalu. Menu memadukan daging kepala, kikil, dan tulang kambing dimasak tongseng dan dicampur irisan jagung muda, mentimun, dan tomat. Naman das gilung diberikan pelanggan yang terkejut saat melihat menu tongseng berisi potongan daging kepala, kikil, dan tulang kambing. Mengolah tongseng das gilung hampir sama dengan masak tongseng panamumnya, namun yang membedakan hanya bahan bakunya. Selain tongseng das gilung, warung ini juga menawarkan menu olahan kambing lain seperti sate, tongseng, gulai, dan nasi goreng kambing. Das gilung adalah, isinya itu adalah das kaki balung. Kenapa ini milih menu das gilung ini? Karena das gilung ini sebenarnya prosesnya adalah, dia membuat nama itu sebenarnya dari seorang seniman yang tak perlu bisa saya sebutkan. Das gilung balung itu awalnya beliau datang ke sini, saya bikinkan, Terus akhirnya saya ditanya, mau dikasih nama apa? Ini namanya apa? Terus saya nggak tahu namanya om. Terus akhirnya beliau memberikan nama, isinya ini apa? Isinya das gilung. Ya weh, saya kasih nama das gilung. Meski tongseng das gilung baru mulai ditawarkan satu bulan terakhir, menu ini menjadi pesanan favorit pembeli yang merasa penasaran. Harga tongseng das gilung mulai Rp30.000 per porsi, dan porsi jumlah seharga Rp100.000 yang dapat disantap oleh 4 hingga 5 orang. Menu das gilung baru pertama kali ada di Yogyakarta, nyati pembeli, dan rata-rata terjual hingga 120 porsi per hari. Dari Bantul, Trisna Purwoko, Ainews melaporkan. Dari Bantul, Trisna Purwoko, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.